Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Kita mendapatkan broadcast bahwa akan ada kongres, tapi ternyata bukan kongres yang ada tetapi aksi dan pagar LBH sempat di goncang-goncang dan acara kami selesai jam 21.50. Tapi tentu saja karena ada maksa kami tidak bisa keluar dan saat ini sisa peserta masih tertahan di dalam. Jadi hingga saat ini masih ada peserta yang tertahan di dalam begitu Bu Aspinawati ya? Iya, betul. Ada ibu-ibu juga, perempuan, dan sebetulnya sangat banyak karena ini acara seni dan sebagian besar sudah pulang. Tapi tetap saja yang tertisa masih banyak. Apakah sudah diketahui ini masa berasal dari mana, dari kelompok mana? Kami tidak tahu, tapi tadi kami sempat mendengar mereka datang karena mendengar kabar hadir seminar PKI. Padahal kami sudah jelaskan dari sejak kemarin bahwa ini adalah pertemuan korban 65 kemarin. Dan hari ini adalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan korban 65, apalagi dengan PKI. Ini adalah pertemuan untuk demokrasi. Nama acaranya adalah asik-asik-aksi. Bisa dijelaskan lebih rinci begitu, apa sebenarnya yang disuarakan oleh para demonstran ini dari dialog yang sudah terjadi? Mereka satu saja alasannya bahwa mereka termakan oleh hoax gitu, yaitu akan ada seminar soal kebangkitan PKI lah, kemudian ada seminar PKI gitu. Itu jauh sekali dari apa yang sedang terjadi dan sebetulnya siapa polisian sudah menjelaskan juga kepada masa berkali-kali bahwa ini bukan yang mereka pikirkan. Dan sebetulnya tadi sore, kakak Intel Bores, Jakarta Pusat, Padano, meminta untuk masuk, untuk mengecek acara dan kami persilahkan beliau untuk masuk. Dan karena ada open list acaranya, kami bakal mempersilahkan beliau kalau mau nyanyi atau mau apa, silahkan. Bahkan sebetulnya pada acara pada hari kemarin, kepolisian sempat menyatakan bisa diselenggarakan asal terbuka agar orang tidak curiga. Dan kami bilang, oke silahkan kak Polsek, dari mulai tingkat Polsek hingga tingkat Mabes, silahkan hadir, dan bertanya, berdiskusi bersama kami di dalam. Oke, sudah mencoba mediasi, sudah memberikan penjelasan, namun masa tetap mengepung informasi terakhir seperti itu. Apa yang nantinya akan membuat mereka bubar begitu? Apakah ada permintaan khusus atau? Nah, saya tidak tahu, gini, jadi saya tidak tahu, mereka ingin masuk, meskipun beberapa orang, tapi siapnya bisa menjamin keamanan para ibu-ibu yang ada, atau perempuan juga, di dalam. Dan karena mereka sangat rapat dengan polisi yang berjaga di pagar, lalu saja begitu pagar di buka, mereka bisa langsung dengan muda masuk. Saat ini, Ibu Asvin masih ada di dalam sana? Betul, saya masih ada di dalam. Oke, apakah kepolisian sudah melakukan penjagaan di sana, pas yang menerima laporan? Polisi melakukan penjagaan, dan terakhir saya mendengar kepolisian mengingin bahwa masa untuk membubarkan diri, dan kepolisian juga menyatakan bahwa tidak ada acara PKI di LBH. Tapi masa masih tidak mau, masa tidak mau bubar juga meskipun sudah dijelaskan oleh polisi. Apakah kepolisian tidak membantu para peserta yang masih stuck di dalam untuk bisa pulang? Ya, pertama begini, persoalannya adalah kalau mereka tidak bubar, tidak mungkin ada orang yang bisa pulang dengan aman. Karena mereka sangat rapat di situ-titu pagar dan memenuhi jalan utam satu-satunya untuk menuju jalan keluar. Dan seperti yang katakan tadi, di perkembangan terakhir, kepolisian sudah menyatakan dengan pengeras suara, sehingga kami juga bisa dengar, bahwa tidak ada seminar PKI dan acara sudah bubar. Dan yang tadi kita membubarkan diri, itu pernyataan dari kepolisian yang saya dengar. Saya dengar juga Kak Folder sudah hajar. Mungkin itu pernyataan Kak Folder, tapi saya tidak tahu kan. Oke, Bu Aspin, ini kami mendapatkan informasi demonstran yang mengepung, ini ada puluhan orang, sekitar 50 orang. Dari penglihatan Anda atau dari informasi yang Anda terima, apakah hingga saat ini yang mengepung atau yang bertahan masih sejumlah demikian? Atau sudah berkurang? Saya tidak tahu ya, apakah berkurang atau bertambah, saya tidak tahu, karena soal sana jadi semakin ramai dengan yang mengabadikan juga dengan kepolisian. Dari tempat Anda berada, dari dalam tidak bisa terlihat jumlah demonstran yang masih mengepung? Saya di luar, tapi saya tidak bisa melihat. Baik, baik. Terima kasih atas informasinya. Itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan Ketua YLBHI Asfinawati. Terima kasih atas informasinya.